Hai SW Lovers, selamat datang kembali lagi bersama saya, Mr. Yusof dari SW Course ketemu lagi dengan saya, Mr. Yusof oke, dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan salah satu soal TOEFL ya, yang berkaitan dengan Structure oke, langsung saja disitu pada pertanyaannya in the early 1900s disitu pada awal tahun 1900 isman, blank, inexpensive, brownie, box, cameras oke, ketika kalian disitu mengerjakan soal TOEFL perhatikanlah kata kuncinya disitu yaitu kalian harus menemukan subject dan juga verbnya disitu oke, disitu verbnya, sorry, yaitu subjectnya adalah isman karena isman itu adalah nama orang jadi subjectnya sudah diketahui, yaitu isman kemudian dalam kalimat bahasa Inggris itu harus ada verb atau kata kerja jadi seperti itu, langsung saja disitu kita cek pilihannya untuk yang A, disitu it developed disitu ada it sebagai subject develop itu sebagai kata kerja berarti yang A sudah jelas, sudah salah karena tidak mungkin dalam suatu kalimat dalam bahasa Inggris ada dua subject disitu yang tidak ditambah dengan N mungkin contohnya seperti mereka dan saya jadi kalau subject, terus subject tanpa penanda yang lain maka itu jelas salah jadi untuk yang A, disitu sudah jelas salah ya karena disitu isman, kemudian diikuti oleh it kemudian disitu juga yang B, itu juga sudah jelas salah karena kenapa sama seperti yang A, yaitu subject kemudian it, was it, itu adalah subject sedangkan yang dibutuhkan adalah kata kerja jadi disitu jawabannya adalah yang C, yaitu develop yaitu yang artinya mengembangkan ya, verb 2 dari kata develop, mengembangkan jadi yang C itu adalah pilihan yang tepat untuk kalimat tersebut kalau misalnya yang D, disitu yang D, developing itu adalah kata kerja yang ditambah dengan ing harusnya disitu ada to be untuk present continuous ataupun past continuous namun disitu tidak menjelaskan continuous atau tekniknya seperti ini tidak mungkin subject kemudian dibutuh oleh verb A tidak ada, jadi seperti itu jadi jawabannya sangat tepat kalau misalnya kita pilih yang C yaitu develop ya, mengembangkan kalau kita perhatikan strukturnya kalau misalnya kita lihat dari simple past tense itu pas banget gitu ada subject kemudian diikuti oleh verb 2 jadi seperti itu develop itu merupakan verb 2 ya oke, jadi isman develop jadi jawabannya adalah yang C oke, itulah penjelasan dari saya tentang salah satu soal tovel ini yang berkaitan dengan structure khususnya pada tensis jadi seperti itu oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian dan jangan lupa bagi kalian yang suka video ini jangan lupa subscribe like, share dan pastinya komen jika kalian disitu ada pertanyaan oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini dan semoga bermanfaat and I think it's enough here and the last I say goodbye bye